Halo semuanya, welcome to my youtube channel Nah, kali ini aku mau review bahan untuk gamis Nama bahannya Balotelli Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini Supaya kalian bisa update terus informasi-informasi tentang jenis-jenis kain Dan juga info-info produk-produk mode swear Nah, jadi aku punya baju gamis yang bahannya namanya Balotelli Ini baju dengan brand Anne Ini brandnya Nah, ini aku belinya di hijab Nah, untuk baju ini modelnya adalah gamis Jadi dia gamisnya itu langsung gitu Gak ada pinggangnya Sampai bawah Terus yang bagian bahunya itu seperti ini Modelnya lucu gitu Jadi aku kemarin tertarik beli karena modelnya cukup unik Nah, ini kombinasi warna putih sama warna peach Arahnya lebih keping muda tapi ini warna peach Nah, bahannya itu halus Nih, bahannya halus Jadi dia bagian luar Ini bagian luarnya dan bagian dalamnya itu sama Ini bagian dalam, kalau mau lihat aku ambil yang bagian bawah aja Bagian tangan deh aku ambil Nah, ini Ini tuh bagian dalam Bentar ya, kameranya belum fokus Ini tuh bagian dalamnya Kita lihat lebih dekat ya Oke, ini bagian luar Jadi bagian luarnya itu Agak mengkilap Dia halus Terus dia seperti Teksturnya itu seperti bermotif kotak-kotak Kayak gini Jadi kalau aku sih suka sama bahan baloteli ini Karena dia gak gampang kusut Jadi aku suka sama sebuah jenis kain itu Karena dia itu gak gampang Salah satunya karena dia gak gampang kusut Nah, jadi ini tuh Dia teksturnya itu seolah-olah kayak motif kotak gitu ya Padahal kan ini sebenarnya warnanya warna polos Gitu Nah, itu Dia cantik gitu Terus dia agak shiny Nih Nih Seolah-olah tuh kayak bahan licin Padahal kan sebenarnya dia bukan bahan licin Nah, terus Untuk bagian dalam Bentar ya Untuk yang bagian dalam Kita coba lihat Nah Ini bagian dalamnya nih Kelihatan ya Bagian dalamnya kayak gini Jadi bagian dalamnya itu Nih Ini bagian dalamnya hampir Kalau untuk tekstur Dia sama Tapi kalau untuk Perbedaan antara bagian luar Yang ini Dan yang bagian dalam ini Yang dalam ini dia gak shiny Gak mengkilap Kalau yang luar kan kelihatan nih mengkilap Licin gitu Nah Kalau bagian Bagian dalamnya enggak Gitu Terus kalau dipakai Bahan ini tuh kalau dipakai nyaman Gak panas Gak panas sama sekali Gak panas sih Dan dia Ya kalau kusut tuh kayak gini Gak heboh sih Kelihatan kusutnya tuh gak heboh Nih Bahannya ini sendiri pun dipakai Itu Nyaman banget Gak panas Adem Adem juga gitu Jadi Dipakai seharian pun juga gak Gak Ganggu gitu Tetap nyaman Oke itu dulu Dari aku reviewnya Tentang bahan baloteli Nah detailnya Kalian bisa lihat Di dalam video ini Karena kan aku udah zoom dekat nih Nih Kayak gini Terus yang bagian dalamnya Begini Nih Nah kelihatan kan Bedanya Yang satu shiny Yang satu enggak Bagian dalamnya gak shiny ya Biasa gitu Oke itu dulu Review Bahan baloteli Dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share informasi ini Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Thank you for watching And have a good one Sampai jumpa